hai oke halo teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel ari sandos niko Oke pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat ya animasi ya jadi kalau biasanya kalau kita di sketch up ya yang langkah yang pertama kalau kita mendesain rumah itu buat denahnya dulu baru-baru setelah itu buat bangunannya diperdirikan jika sudah selesai ini tidak afdol jika tidak dibuatkan animasinya jadi animasi dari tampak samping kiri kanan bentuk bangunan dan lain sebagainya ini ada contoh ini guys ya ini ada contoh ya ini coba kita play ini nanti jadinya seperti apa ini saya play ya nanti contohnya seperti ini guys nah jadi ketika kita sudah membuat desain rumah wah ini ada wah ada animasi berdirinya ya ada animasi berdirinya ini ya contoh sederhana jagas ya nanti kalau kalian ingin satu-satu ya mulai dari awal ya silahkan yang penting nanti tekniknya ini menggunakan ini ya apa saya menggunakan apa ini namanya oke sudah ya oke sudah ya Oh ini saya menggunakan lupa ya saya menggunakan section plain section plain ya jadi nanti eh perbagian-bagian animasinya kalau langsung biasanya kalau animasi biasa kan hanya ya hanya apa namanya hanya seperti ini ya tapi kalau nanti ada ini ya ini perbagian-perbagiannya nanti kita coba pelajari bersama-sama oke oke sudah guys ya jadi untuk section plain ini ya syaratnya itu perbagian itu harus di grup guys jadi kalau kalian punya bangunan bangun ya bangun itu jadi satu file ya itu nanti agak susah ya jadi tapi kalian kalau bikin bangunan itu ya jadikan per grup lah misalnya bangunan utama ini paling dasar ya bangunan utama apa namanya atap terus ya penutupnya penutup carport atau mungkin disini ada pagernya atau mungkin ini terasnya ini ya di grup sendiri nanti berdiri sendiri seperti itu ya man animasinya tambah bagus ya ya seperti itu oke kemudian untuk membuat animasi kalian perlu siapkan ini guys jadi satu contoh desain rumah dulu ya kalian mungkin download lah download dimana itu contoh desainnya kalau sudah nanti selanjutnya ini yang ini saya close dulu ya saya simpen yes ini saya punya contoh guys ini belum ada animasinya sama sekali ya belum ada animasinya sama sekali ya untuk membuat animasinya jadi yang perlu ditampilkan disini yaitu saya ke menu Windows ada scene ya kalau kalian ya ini kayaknya sebenarnya Wah saya buka yang ini ya setiap 2015 tapi enggak apa-apa hampir sama ya yang 2017 nanti tampilnya di manage tray ya di show tray nah kalian disini di show tray masih ada scene ada scene kemudian yang selanjutnya yang perlu ditampilkan disini ada ini ada menu section plain jadi section plain kalian itu sebenarnya sudah ada guys sudah ada di sini ya ada dibuka agak bawah ini ketutupan ya nanti kalau menampilkan section plain kalian klik kanan area yang kosong di sini ada section Nah kalau saya cawang hilang ini di di inilah diaktifkan dulu ya sectionnya Wah bukan section section itu bukan ya ini kalau sudah nanti ada tiga guys nanti kita coba gunakan semua ya Oke yang pertama guys wah ini yang pertama ya misalnya wah ini tampilan standar itu ya sampai sinilah ya sampai sini tampilan standar jadi untuk membuatnya nah ini disini disini diseksi nada tanda plus plus ini artinya ad scene ya untuk menang untuk apa namanya ya ya mengunci tampilan ini scene ini scene satu misalnya wakita bingung sampai sini 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 ya kita ingin kembali ke tampilan awal tinggal klik dua kali aja scene satu cedai-cedai jadi set nah tapi ketampilan scene scene satu misalnya kalau kesini set saya tambah ya ini scene scene dua ini scene satu nah ini scene duanya seperti ini hub asing satunya seperti ini nah oke oke ya jadi ini langsung aja wah ini ya langsung aja kita menggunakan section plain guys ya section plain oke untuk section plain nanti saya ada dua bagian nah disini sebenarnya ada tiga bagian ya ada apa namanya genteng ada bangunan utama sama-sama ini ya apa penutupnya carpet ini ya kanopinya nah tapi saya nanti ya animasinya hanya dua saja ya bagian bangunan pintu dan juga apa namanya dan juga ini canopy carpet ya Nah jadi yang pertama ya yang ingin saya apa sembunyikan ya ini nanti rencananya animasinya nanti semua turun ke bawah hilang guys jadi ini juga saya yang pertama ini biar nanti terpisah nih masinya ya Hai biar nanti terpisah yang ini dulu ya saya klik dua kali ini masuk ke dalam karena saya grup ini saya buat dulu guys ya saya buat dulu saya buat dulu nah saya buat dulu nah saya buat dulu ya kalau arah ke bawah ini nanti akan memotong ke bawah ya kalau arah ke ke apa namanya ke depan belakang yang akan motonya ke depan belakang ini rencananya kenopinya nanti animasinya ke depan belakang jadi saya gunakan yang depan belakang seperti ini nah ini tanda kuning ini guys ya nanti kalian klik sampai muncul warna biru seperti ini dorongnya menggunakan move tool ya di move sampai hilang set dia hilang seperti ini ya top nah itu ini ininya sudah hilang apa namanya kalau saya klik luar ini bangunannya sudah sudah hilang sekarang tinggal yang bangunan utama guys nah untuk bangunan utamanya ya sama saya gunakan section plane ya saya aktifkan ya saya aktifkan yang ke bawah seperti ini ya apa ya saya arahkan ke area yang datar ya ke bawah nah ini saya klik lagi saya arahkan sampai ke bawah kebawahnya ya hanya sampai ini aja guys up biar kelihatan denahnya sampai denah saja ya sampai denah saja ya seginilah up baru jika sudah wah ini saya tampilan seperti ini saya kunci guys saya add scene ya yes jadi nanti hasilnya kalau dari satu ini yang pertama scene satu tadi yang kita buat ini scene dua nah ini scene tiga set seperti itu ya kemudian ya saya agak-agak tampilkan miringnya agak tampil seperti inilah guys ya biar nanti kelihatan oke dari tampak samping aja up saya kunci lagi jadi scene empat jadi nanti jadinya seperti ini kalau dari scene scene dua ke scene tiga set nah ditampilkan ini ya denahnya ya scene empatnya seperti ini nah nanti sekarang untuk scene lima ya scene lima ini nanti eh bangunannya naik ke atas guys ya bangunannya naik ke ke atas berarti saya harus buat yang yang baru ya tapi sebelumnya saya geser sedikit saya geser sedikit set ya biar tampilannya agak bagus silahkan disini di klik yang apa namanya display section cut ya artinya apa ya nanti kalau kita ingin buat baru ya ingin buat baru tapi tampilnya itu yang separoh jadi saya bikin section lagi section B sebelum section ditampilkan display section cut artinya yang akan diseksi yang akan diseksi itu ya ditampilkan dulu ya saya aktifkan ya saya bikin lagi seperti ini jazz ya mudah-mudahan kalian nggak bingung ya oke pokoknya kalau diperhatikan betul-betul Insya Allah nggak bingung nah nah tadi kan tadi kan dari bawah nih guys nah ini ini gambar yang gambar yang pertama tadi ya ini dari bawah nah sekarang kita ingin buat section baru section 5 yaitu itu tampilnya itu ya nggak terlalu bawalah ya up sampai sini aja nah ya sampai sini seperti ini kita kunci tampilannya seperti ini ya ini saya etsin jazz nah jadi kalau dari scene 4 tadi kan seperti ini guys scene 5 nya seperti ini say jadi bukan ini yang dinaikkan ke atas tapi kita buat section apa ya section main-main baru nah seperti ini nah seperti ini oke seperti itu ya ah mudah-mudahan kalian nggak bingung nah kemudian nah kemudian sekarang jika sudah sekarang gantian setelah itu setelah ini ini ya guys apa namanya oh gentengnya ya gentengnya oke gentengnya setelah itu gentengnya sekarang seperti ini untuk membuat tampilan genteng penuh kita buat baru ya jangan lupa di diklik dulu ya di apa di display dulu jas seperti ini baru kita buatlah lagi buat lagi lah ya arahkan arahkan disini sudah ya ini kan masih separuh nih ya nah ini saya nah saya arahkan seperti ini up ditampilkan penuh ya ditampilkan penuh kalau sudah etsin nah coba dari sini nah dari sini tadi kan hanya separuh ya guys kemudian di scene 6 ini ya ini ditampilkan penuh set up penuh nah setelah itu yang ditampilkan adalah apa namanya apa pagarnya oke untuk pagarnya saya arahkan seperti ini dulu up saya tambah lagi saya gini lagi ya biar bagus lah biar fokus ke ke ini guys ke pagarnya guys ke pagarnya guys saya etsin lagi nah baru setelah itu pak pagarnya nah untuk pagarnya ya ditampilkan dulu ini ya ditampilkan display section cut ingat tadi pagarnya akan kita kita menggunakan grup ya berarti saya klik dua kali nah seperti ini guys ya kemudian saya buat lagi section planenya saya saya pilih yang mengarah ke depan dan belakang jas nah ini disini ya saya klik sampai muncul warna biru saya arahkan menggunakan move tool saya akan kemana ya tidak saya dorong karena tadi di awal ini kan apa ya posisinya ada di belakang dan tidak kelihatan sekarang kita tampilkan posisinya seperti ini jas jika sudah saya kunci tampilan ini jas oke seperti itu guys jadi nanti saya klik dua kali dulu ya nah jadi nanti jadinya setelah scene apa namanya ya hop scene sembilannya seperti ini set nah kemudian saya tampil ke awal lagi kedepan seperti ini set oke jadi dari sini ke sini untuk supaya ini tampilannya bagus guys disini ada ya ini di apa ya di ini dululah dihilangkan dulu ya oh sorry 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 nah ini oke jadi seperti ini ya jadi biar ini tidak mengganggu guys biar tidak mengganggu yang nomor dua ini ya yang nomor dua ini display section playnya ini ya ini eh saya klik satu kali sampai non-aktif jadi dia meskipun animasinya berjalan ntar nah dia meskipun animasinya berjalan guys ya ini ini tidak tidak apa namanya nah tidak tidak apa ya tidak ada yang ganggu tadinya untuk menjalankan langsung penuh ya kalian bisa di menu view guys view animation nah ini bisa play tapi kalian juga bisa klik setting ya setting ini untuk apa ya mengatur pergerakannya jadi untuk setiap pergerakan itu dipa ini menggunakan waktu tiga detik misalnya saya kasih dua skin delay ya skin delay itu artinya berhenti sejenak ketika animasi ini apa berjalan misalnya saya saya kasih nol di sini ya nggak apa-apa jadi nanti dia tidak ada ininya tidak ada apa jedanya langsung jalan misalnya ya saya play nah ya jadi langsung jalan dia nah seperti itu ya tapi kurang bagus guys wah tadi cepat sekali ya karena dua oke seperti itu guys stop nah jadi saya atau lagi supaya bagus di sini saya setting ya paling nggak yang yang bagus itu tiga lah nah scene delaynya sah satu ya ini sudah sudah lumayan nah kemudian di window di sini juga ada style guys nanti tampilannya ingin seperti apa ya tapi kayaknya jangan dululah yang style nanti aja di apa namanya eh di pertemanan selanjutnya aja nah untuk sementara ini dulu aja biar ini waktunya juga terbatas guys oke jadi tadi kita sudah atur ya sekarang kita coba jalankan di play nah kalau tiga agak halus seperti ini guys ya kalem ya sinilah apa namanya kayak orang Jawa lah ya alon-alon asal kelakon set jadi kalian nanti misalnya wah ini ingin sendiri-sendiri guys wah ini ingin apa namanya ya ini eh teras yang depan ini ya nanti kalian bisa grup di grup satu-satu ya jadi di grup satu-satu satu nanti di apa ya banyak nanti section planenya banyak seperti itu ya oke guys mungkin cukup itu aja dari saya ya ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesarnya apabila ada hal yang misalnya masih membingungkan ada yang kurang jelas kalian bisa langsung tuliskan komentar di bawah ya kemudian kalau ada apa-apa ya tanya saja misalnya kalian ingin request saya pengen caranya seperti ini ya nanti mudah-mudahan saya kalau pada waktu saya buatkan videonya Oke mungkin cukup itu aja dari saya ya saya sih sebelum saya akhiri saya ingin pesan aja jangan lupa like video ini ya kemudian kalau bisa di-share dan jangan lupa yang belum subscribe ya silahkan subscribe Oke itu aja dari saya air kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh